Tiga tim di grup E dipastikan akan saling jegal untuk mendapatkan tiket ke babak delapan besar Piala Presiden 2018. Ketiga klub tersebut adalah Arema FC, Persela Lamongan, dan Bayangkara FC. Peluang terbesar untuk menjadi tim yang terakhir lolos dari fase grup tentu saja tim dengan posisi juara dan runner-up grup, Arema FC dan Bayangkara FC karena sama-sama mengoleksi empat poin. Satu tim lainnya, Persela terbilang cukup tipis karena baru mengoleksi dua poin. Tapi, secara matematis Persela bisa menjadi tim yang lolos, asalkan mereka bisa menaklukkan PSIS Semarang dengan margin keunggulan mencapai tiga gol di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada selasa, 30 bulan 1, sore. Di sisi lain, Arema FC dan Bayangkara yang bertanding pada selasa malamnya bermain imbang. Kami tahu peluang kami tipis, karena masih harus menunggu hasil pertandingan lain. Tapi kami tidak akan membuang kesempatan itu, kami akan berusaha untuk bisa memenangi pertandingan, kata Aji Santoso, pelatih Persela. Ya, setali tiga uang dengan Aji. Pelatih Arema FC Joko Getuh Susilo juga tak kalah optimal. Dukungan dari Aremania yang memenuhi Stadion Kanjuruhan, diakini bakal memompah motivasi pemain-pemainnya untuk bisa menang. Pasalnya, hanya tiga poin yang bisa meloloskan Arema dari fase grup ini. Kami sebagai tuan rumah, dukungan Aremania akan sangat positif untuk tim ini. Kami berfokus untuk bisa meraih hasil post-off di laga besok, ungkapnya, saat dihubungi Senin siang. Ketatnya persaingan di grup P ini memang berbeda dari grup lain yang rata-rata sudah bisa menggambarkan dua tim yang bakal lolos ke fase grup jauh-jauh hari. Banyaknya hasil imbang yang dibukukan membuat poin pimpinan klasemen, runerap, dan peringkat ketiga tak terpaut jauh. Karena itu, persaingan di grup Pelayak disebut persaingan terketat.